Beruang Madu yang sempat meresahkan warga Desa Rantau II, Kecamatan Rantau Rasau akhirnya berhasil ditangkap dan diamankan pihak BKSDA Jambi usai melakukan pemasangan perangkap dan penelusuran selama 2 malam Beruang Madu kini sudah dibawa ke lokasi pemulihan satwa Usai melakukan pemasangan perangkap dan penelusuran selama 2 malam di Desa Rantau Rasau II, Kecamatan Rantau Rasau, Tanjab Timur Balai Konservasi Sumberdaya atau BKSDA Jambi akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan beruang Madu yang masuk ke pemukiman warga Polhut BKSDA Jambi Sartono mengatakan beruang berhasil diamankan sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Warat pada Rabu malam 30 Juni 2021 di area yang cukup jauh dari pemasangan perangkap Beruang pun terpaksa harus dijinakan menggunakan bios agar tidak memberikan perlawanan saat akan dievakuasi Mamalia dengan nama latin Helaractos malayanus ini diketahui berjenis kelamin betina dengan bobot berkisar 50-60 kg Beruang ini terlihat pertama kali oleh warga pada Senin malam 28 Juni 2021 Satwa liar yang dilindungi tersebut kedapatan tengah merogoh sarang lebah madu yang berada di dalam kandang ayam milik warga Beruang tersebut juga telah banyak memaksa ayam milik warga Memang kita lihat di lokasi tadi di kaki kanannya itu memang ada di telapak tangannya itu ada luka Kemungkinan pas lagi ngambil ayam di kandang itu yang ada seng kemungkinan disitu Kalau untuk kemunculan itu nggak bisa kita predisikan karena disitu memang hutannya jauh dari kawasan hutan itu memang jauh Tetap kita tetap pemulihan dulu kesehatannya kita ini nanti kalau sudah memungkinkan harus sudah memungkinkan sehat Dan kita cepat untuk melakukan pelepasliaran karena ini memang hasil dari alam bukan hasil dari biara Terkait asal beruang tersebut pihak BKSDA belum bisa memastikan karena lokasi hutan juga cukup jauh dari tempat kemunculan beruang Sementara sebelum dilepasliarkan kembali ke habitatnya beruang akan dilakukan perawatan Hingga pulih di tempat penyelamatan satwa yang berlokasi di mendalo darat kebupaten Moro Jambi Sebab dari hasil observasi terdapat luka di kaki depan bagian kanan Rama Admiral Jambi TV